Wisata Kota Tua di Jakarta Barat Selain itu, juga sejumlah parkiran dadakan motor di atas trotoar dipergunakan untuk dapat menampung volume kendaraan khususnya motor para pengunjung semakin sore makin penuh pada perdatangan. Ansari 30 tahun salah satu wisatawan asal pasar minggu ini bersama keluarga istri dan anak datang sore-sore ke Kota Tua usai selesai berlebaran ke saudara. Setelah selesai berlebaran dengan saudara biasa sore lebaran kedua kita sekeluarga mengunjungi Kota Tua. Selain tempatnya strategis dan tidak dikenakan bayar tiket sehingga bisa merelekskan pikiran sejenak, Ujar Ansari kepada pos kota di lokasi Kota Tua, Kami 11 April 2024. Hal Senada Yudha 25 tahun warga Tomang Jakarta Barat ini setelah usai berlebaran ke rumah saudara dan kerabat bersama teman-teman mengunjungi Kota Tua untuk silaturahmi. Janjian sama mantan teman-teman sekolah buat menjalin silaturahmi lagi di lebaran dengan datang ke Kota Tua, selain gratis juga banyak jajanan kaki lima yang harganya juga cukup ramah di kantong, tuturnya. Sementara itu berdasarkan data unit pengelola kawasan UPAK Kota Tua, jumlah wisatawan yang datang untuk pertanggal 8 April tahun 2024 atau H2 Lebaran tercatat sudah mencapai 8.985 orang. Untuk perinciannya sendiri untuk jumlah wisatawan tersebut, terdiri dari turis domestik 4.443 orang dan asing 4.542 orang. Sedangkan untuk H1 Lebaran, tepatnya di tanggal 9 April tahun 2024, total pengunjung yang datang justru menurun menjadi 8.007 orang, yang diantaranya turis lokal 3.956 orang dan turis manca negara 4.051 orang. Sedangkan untuk hari kedua Lebaran saat ini, diperkirakan akan ada lonjakan kunjungan wisatawan sebanyak 25.000 orang turis ke Kota Tua, Jakarta sehingga untuk estimasi petal wisatawan tersebut merupakan akumulasi kunjungan dari pagi hingga tutupnya jam operasional Kota Tua, yakni dari pukul 6 WIB sampai dengan 21 WIB, mengingat pada hari ini juga bersamaan dengan libur Lebaran. Kota Tua, Kota Tua, Kota Tua, sub indo by broth3rmax